Halo sahabat pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Stories Channel, terima kasih telah mengklik video ini, dan sebelum lanjut, silakan klik subscribe untuk berlangganan ke channel kami. Film ini berjudul Bleeding Steel, dibintangi oleh Jackie Chan dan yang lainnya. Film ini bercerita tentang sebuah jantung mekanik dan darah bioteknologi yang apabila digabungkan, dapat memberikan kekuatan kepada siapa saja yang menggunakannya. Di sini ada seorang penjahat yang gagal dalam sebuah eksperimen, hingga menjadikannya seorang manusia bioroid. Dia menginginkan jantung mekanik dan darah bioteknologi itu untuk dijadikan senjata, dan dengannya ia ingin menguasai dunia. Nah, di sinilah Jackie Chan yang berperan sebagai seorang polisi bernama Lin, akan menggagalkan keinginan penjahat itu untuk menguasai dunia. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita langsung masuk ke endingnya. Cikidot! Action! Di awal film, kita akan melihat Lin yang diperankan oleh Jackie Chan sedang mengendari mobilnya dengan terburu-buru. Bagaimana tidak, malam itu putrinya akan dioperasi, dan dokter bilang agar Lin segera ke rumah sakit karena putrinya dalam keadaan koma dan sangat kritis. Di tengah jalan, Lin ditelepon oleh atasannya. Malam ini, Lin diperintahkan untuk mengawal seorang ilmuwan, karena sang ilmuwan telah menjadi icaran para penjahat. Karena tugas ini sangat penting, maka Lin tidak jadi ke rumah sakit, meninggalkan putrinya yang sedang operasi, dan langsung menemui sang ilmuwan. Lin melihat sebuah jantung mekanik kebuatan sang ilmuwan, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Sang ilmuwan mendapatkan pengawalan yang sangat ketat. Awalnya, semua terlihat aman. Tapi kemudian... Lin dan pasukannya diserang oleh pasukan yang tidak dikenal. Tembakan beruntun terus menyerang mereka. Mereka kewalahan, walaupun telah melawan dengan berbagai cara, tapi kostum pasukan itu seperti kepal tembakan. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh pasukan tersebut. Yang ternyata, pasukan itu dipimpin oleh seorang manusia bioroid, yaitu manusia yang memiliki kekuatan luar biasa, hasil dari sebuah eksperimen. Melalui perlawanan yang sengit, pasukan Lin berhasil mengalahkan manusia bioroid dan pasukannya. Di akhir scene, Lin menabrakkan mobilnya ke arah manusia bioroid tersebut dan berkata, Sampai jumpa! Lin menembakkan senapannya ke arah tangki bahan bakar dan... Scene line selanjutnya, seorang penulis novel bernama Rick Roger, menulis novel berjudul Bleeding Steel, yang akhirnya menjadikannya sebagai incaran para pencari Bleeding Steel. Bleeding Steel adalah jantung mekanik dan darah bioteknologi, buatan sang ilmuwan yang disebutkan tadi. Pada suatu malam, dia kedatangan seorang tamu wanita yang sangat lebay, berlenggak-lenggok seperti seorang waria. Ternyata benar, dia seorang waria. Dia sengaja menyamar untuk mengambil data Bleeding Steel. Dan di saat itu juga ada tamu lain yang datang, yaitu seorang wanita bersama dengan pasukan yang memakai kostum, seperti pasukan yang menyerang Lin di awal film. Ketika wanita itu datang, waria itu telah menghilang. Wanita itu langsung menginterogasi Eric, sang penulis novel. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengenakan topeng datang dengan menerobos kaca dan menyerang wanita itu dan pasukannya. Dengan mudah, dia mengalahkan mereka. Tapi seorang wanita kembali menyerang, hingga akhirnya si pria bertopeng itu berhasil mengambil data Bleeding Steel dan pergi. Wanita itu juga pergi dengan tangan kosong. Lalu waria itu keluar dari persembunyiannya dan mengambil salinan Bleeding Steel dan pergi. Pria bertopeng itu pulang. Ternyata dia adalah Lin. Melalui berita di TV, dia melihat ada orang lain yang diduga menghabisi Eric, penulis novel Bleeding Steel. Sedangkan di tempatnya, si waria yang telah kembali menjadi pria, mencoba menyusun informasi yang dia dapat melalui salinan Bleeding Steel yang telah rusak. Di dalam sebuah pesawat, perempuan yang menyerang rumah sang penulis novel melapor kepada bosnya. Ternyata dia adalah anak buah si manusia Bioraid yang menyerang Lin di awal film. Manusia Bioraid itu membuka rekaman CCTV dan melihat sendiri apa yang terjadi di tempat Eric. Dia mengamati pria bertopeng itu dan mencocokkan dengan data yang ada. Dari data itu, manusia Bioraid tahu bahwa pria bertopeng itu adalah Lin. Orang yang telah menyebabkan dia menderita selama 13 tahun. Dari rekaman itu, mereka mengetahui siapa waria yang juga menyerang kediaman Eric. Kemudian mereka menuju tempat kediaman si pria waria, sedangkan pria tersebut sedang melakukan sesuatu di komputernya. Sementara di tempat lain, wanita bawahan manusia Bioraid menemukan kostum waria dan secari kertas bertuliskan, Hello! Wanita itu meragam karena merasa dipermainkan oleh si waria. Kemudian ia langsung pergi sambil menahan kemarahannya. Di tempat lain, Lin juga mengawasi gerak-gerik wanita tersebut. Sin selanjutnya, menampilkan sebuah kampus yang cukup ramai. Di mana si pria waria sedang memperhatikan seorang wanita. Di sana juga ada Lin yang sedang menjual sepageti. Wanita itu tanpa sengaja menyenggol seorang wanita yang lainnya. Dan terjadilah adu mulut yang menyebabkan mereka terlibat adu jambak rambut. Si pria waria dan Lin mencoba melarai mereka. Setelah usai si pria waria mengikuti si wanita sambil memujinya. Si waria berkata, Saya Lison, siapa namamu? Tapi wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukannya. Ternyata, nama pria waria itu adalah Lison. Sin selanjutnya, menampilkan mimpi buruk yang dialami si wanita. Teman sekamarnya membangunkannya dan memberikan air minum agar dia tenang. Dari sini kita tahu bahwa gadis itu bernama Nancy. Besoknya, Nancy pergi ke suatu tempat yang aneh dan menyeramkan. Mungkin itu adalah tempat para geng bersemunyi. Dia masuk ke suatu ruangan dan menemui seorang wanita. Wanita itu adalah seorang paranormal yang memiliki laboratorium komputer di dalam rumahnya. Mereka melakukan terapi mediatasi. Tapi kekuatan yang ada dalam diri Nancy begitu besar. Dan sang paranormal tidak bisa mengatasinya. Dia memberikan sebuah kartu nama agar Nancy menemui seseorang yang ada di dalam kartu nama tersebut. Tanpa sepengetahuan Nancy, dukun wanita itu merekam semua kejadian saat Nancy diterapi mediatasi. Dan memberikan hasil rekamannya kepada Eric, si pengarang novel Bleeding Steel. Hello, sahabat. Nancy keluar dari tempat itu. Tetapi di tengah jalan, dia diganggu oleh preman di tempat itu. Nancy menendang sesuatu dan kabur dari tempat itu. Saat Nancy terbojok, tiba-tiba Lison datang dan melawan para preman tersebut. Meskipun Lison tidak bisa bela diri, tapi dia berhasil membawa Nancy keluar dari tempat tersebut. Nancy berkata, Bagaimana kau bisa ada di sini? Lison bilang, dia iseng mengikuti Nancy. Nancy marah dan pergi. Lison mengejar, tapi celananya tidak punya sabuk hingga ke dodoran. Dan Nancy pun pergi menaiki taksi meninggalkan Lison. Scene selanjutnya, Nancy pergi ke alamat yang ditunjukkan dalam kartu nama yang diberikan oleh paranormal tersebut. Nancy tidak bisa masuk karena tidak ada izin. Kebetulan Lison datang dan mengajaknya masuk, karena dari penampilannya, Lison adalah karyawan di tempat tersebut. Tapi Nancy melihat kartu pengenalnya berbeda dengan namanya. Ternyata, kedatangan Nancy sudah ditunggu oleh orang yang akan ditemui out Nancy. Di sini Nancy diterapi mediatasi kembali. Tapi tiba-tiba wanita suruhan manusia biroid datang dan menyerang orang-orang yang ada di sana. Saat itu juga, Lynn datang dan menghajar pasukan suruhan manusia biroid. Saat Lynn sibuk bertarung, wanita itu membawa Nancy yang tidak sadarkan diri dan kabur dari tempat tersebut. Lynn dan Lison berhasil mengejar. Lynn melawan wanita biroid, sedangkan Lison membawa Nancy pergi ke tempat yang aman. Lynn memancing wanita biroid itu agar menjauh dari Nancy, dan menggiringnya naik ke atas gedung dan mereka bertarung di sana. Lynn tampak kewalahan menghadapi wanita tersebut. Dengan menggunakan tali di atas gedung tersebut, Lynn turun dan kabur bersama Lison, dan Nancy yang masih tidak sadarkan diri. Setelah membaringkan Nancy di kamar, Lynn merasa ada yang aneh dengan Lison. Lison pun diikat dan diinterogasi oleh Lynn. Karena interogasinya tidak membawakan hasil, Lynn pun pergi meninggalkan Lison dalam keadaan terikat. Kemudian Lynn pergi ke tempat di mana paranormal yang biasa ditemui oleh Nancy. Tapi sayang, ketika Lynn datang ke sana, Dukun itu telah dihabisi. Lynn pulang ke rumahnya dan dia melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Dia masuk ke kamar Nancy. Ternyata Nancy sudah tidak ada. Dia masuk ke ruangan rahasia. Di sana Lison masih terikat dan dalam keadaan rewel, karena tidak diberikan makan dan minuman. Bahkan Lison pipis pun tidak bisa. Setelah melacak keberadaan Nancy, Lynn pergi meninggalkan Lison. Sebelum pergi, dia memberikan kunci kepada Lison dan menyuruhnya membuka burgol itu sendiri. Ketika Lynn akan keluar, dia melihat anak buah manusia biorait berada di depan rumahnya. Lynn keluar dari jalur aman dan ketika semuanya sudah masuk, Lynn meledakkan rumahnya. Scene selanjutnya, Lynn naik pesawat untuk mengejar Nancy. Ketika berada di dalam pesawat, Lynn mengingat kembali masa lalunya. Di sini dijelaskan bahwa putrinya tidak wapat saat operasi di awal film. Sang ilmuwan memberikan jantung mekanik dan darah bioteknologi buatannya kepada putri Lynn. Hanya saja epek dari kehidupan itu, putri Lynn tidak bisa mengingat masa lalunya, bahkan tidak ingat siapa dirinya dan keluarganya. Dari sini kita juga mengetahui bahwa manusia biorait itu bernama Andre. Karena khawatir Andre akan kembali, Lynn menitipkan putrinya ke sebuah panti asuhan di Australia dan terus mengawasinya. Setelah sampai ke tujuan, Lynn dijemput oleh Susan. Susan adalah rekan kerja Lynn di awal film saat menghadapi Andre, si manusia bioroid. Di sini Susan memberikan sedikit informasi tentang Lison. Setelah itu mereka berpisah dengan tujuan masing-masing. Di scene selanjutnya, Nancy mendatangi sebuah rumah tua yang sudah tidak terurus. Di sini dia menemukan ingatannya kembali dan baru menyadari, ternyata Lynn yang selama ini selalu mengikutinya adalah ayah kandungnya sendiri. Tapi ternyata, wanita biorait datang dan membawa Nancy pergi. Melihat Nancy diculik, Lynn langsung balik arah dan mengejar mereka. Aksi balap-balapan ala Ves Enverius ditampilkan dalam scene ini. Hanya saja, Lynn tak sejago Dominic Toretto. Walapun akhirnya, satu mobil berhasil ditumpangkan oleh seseorang dengan melemparkan telur ke kaca depannya. Tapi mobil itu bukanlah mobil yang ditumpangin Nancy. Dan anehnya, si pelempar telur itu adalah Lee Son. Dia berhasil melepaskan Borgol di tangannya dan mengikuti Lynn hingga di sana. Melalui keahliannya, Lee Son mampu melacak mobil yang ditumpangi oleh Nancy. Mereka pun pergi dengan menggunakan motor Pespa tahun 70-an. Scene selanjutnya, wanita Bioroid dan kedua rekannya pergi ke sebuah bank dengan kostum yang mencolok, membuat para karyawan bank tersebut merasa aneh. Setelah melihat kunci yang dibawakan oleh wanita Bioroid, seorang kasir bank menuntun mereka ke sebuah ruangan lapis baja. Kasir itu memberikan sebuah peti yang ternyata isinya hanyalah sebuah kamera perkam. Wanita Bioroid itu heran. Masa ruangan lapis baja isinya hanya sebuah kamera? Tiba-tiba petugas bank tadi menutup pintu ruangan. Dan kontan saja, wanita Bioroid dan kedua rekannya menjadi panik karena terkurung di dalam ruangan itu. Ternyata, itu adalah sebuah jebakan yang dibuat untuk melumpuhkan mereka atas perintah Susan, rekan kerja Lin. Dan tugas bank tersebut adalah polisi yang menyamar menjadi karyawan bank. Setelah pasukan Bioroid itu lumpuh, polisi yang menyamar menjadi tugas bank tadi mengambil kamera yang ada di dalam kotak dan menyerahkannya ke Susan. Setelah melihat rekaman yang ada di dalam kamera tersebut, Lin dan kawan-kawan mengerti apa sebenarnya yang terjadi dengan Andre dan apa rencana besarnya. Setelah menyusun rencana, Lin, Susan, dan Lison pergi menemui Andre sang manusia Bioroid untuk menyelamatkan Nancy. Sin selanjutnya menampilkan wanita Bioroid dan kedua rekannya kembali ke kapal di mana Nancy dan Andre berada. Disini, Andre ingin men-transfer darah Nancy ke dalam tubuhnya. Karena dengan cara itu, Andre bisa pulih kembali dan mendapatkan kekuatan dari jantung mekanik dan darah bioteknologi dengan sempurna. Nancy berkata, kalau darahnya mengandung sel yang memiliki dua ingatan. Tapi Andre berkata, alat yang digunakannya akan menghapus sel ingatan di dalam darah. Di scene lain, wanita Bioroid dan kedua rekannya itu ternyata adalah Susan, Lin, dan Lison yang menyamar agar bisa masuk ke dalam kapal dan menyelamatkan Nancy. Walaupun akhirnya penyamaran mereka diketahui dan membuat kegaduhan di dalam kapal. Mereka menemukan keberadaan Nancy yang sudah lemah karena darahnya diteransfer ke tubuh Andre. Petugas Lin menembak dinding kaca penghalang antara dia dan putrinya, tapi kaca itu tidak bisa dihancurkan. Pasukan Bioroid datang menyerang mereka. Lison pura-pura pingsan dan menghajar mereka dari belakang. Pasukan lainnya datang dan pertempuran sengit pun terjadi. Lin dan Susan menghajar mereka dengan kemampuan bela diri mereka masing-masing. Sedangkan Lison menggunakan teknik tidak sadarkan diri untuk mengalabui mereka. Entah bagaimana, tiba-tiba Andre menyerang Lin dan Lison. Hingga mereka terpental. Susan mencoba menyerang, tapi Andre menendang tubuhnya. Akhirnya, Lin, Susan, dan Lison bekerja sama melawan Andre. Meskipun mereka bertiga, tetap saja Andre bukan lawan mereka. Sementara dari tempatnya terbaring, Nancy hanya memandangi ayahnya dengan pandangan yang sayuh karena merasa tidak bisa menolong mereka. Saat Andre akan melemparkan Lin ke dalam mesin pembakaran, tiba-tiba Nancy datang menyerang. Nancy, Lin, Susan, dan Lison bekerja sama melawan Andre. Kali ini mereka dapat mengalahkan Andre dan melemparkannya ke dalam tungku pembakaran. Hanya saja tangan Lin terpotong saat tutup tungku terjatuh. Ledakan-ledakan mulai terjadi di dalam kapal. Mereka mencoba menyelamatkan diri. Malangnya, Lison tertinggal saat mereka lari. Mereka mengambil parasut dan siap-siap untuk melompat dari kapal. Tapi tiba-tiba Andre datang dan mencekik Lin. Lin memukul Susan dan Nancy supaya mereka terjun dari kapal. Saat Lin tercekik dan tak berdaya, tangan Lin bergenerasi dan tumbuh kembali seperti sedia kalah. Lalu Lin balik menyerang Andre, memukul dadanya dan mencabut jantungnya. Andre pun kaoh dan kapal pun meledak. Lin melompat dan terjatuh di atas parasut Susan dan Nancy hingga mereka mendarat di lautan dan selamat. Scene selanjutnya, Lin, Nancy, dan Susan bermain bersama di sebuah wahana. Mereka terlihat bahagia seperti anak, ibu, dan ayah. Kemudian Susan mengajak Lin ngobrol sambil duduk. Sedangkan Nancy disuruh membeli es krim. Pas banget. Di sini Susan memberitahu bahwa Lison sebenarnya adalah Choi Kyung-ho, pemilik perusahaan yang diambil alih oleh Andre. Misi sebenarnya adalah mengambil kembali apa yang telah menjadi haknya. Dan kebetulan, Lison dibesarkan di asrama panti asuhan yang sama dengan Nancy. Dan ternyata, Lison juga selamat dari ledakan kapal di waktu itu dan sempat mengirimkan kado untuk Nancy. Dan filmnya pun tamat. Ending yang membingungkan. Nah, sahabat pecinta alur cerita film. Sekian dari kami. Jika kalian belum menonton film versi lengkapnya, silakan tonton judulnya Bleeding Steel. Dijamin seru. Satu hal yang kita pelajari dari film ini, Jangan bergadang terlalu larut malam. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Akhir kata, Semoga kita yang menonton dan mereka yang ditonton selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Amin.